Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya Nah kali ini kembali lagi sama saya Kita masuk ke mata kuliah mengenai proyeksi Nah hari ini atau kesempatan kali ini Kita akan ngomongin bab selanjutnya Yaitu mengenai bagaimana sih cara kita melakukan estimasi Mulai dari volume penjualan Dari segi harga dan dari segi revenue Nah oleh karena itu tanpa menunggu lama-lama lagi Kita akan masuk yang pertama Kita akan mulai dari segi bagaimana kita melakukan estimasi volume Kalau kita berbicara tentang apa sih Yang dijadikan indikator sebuah bisnis itu sukses Ada banyak hal Mungkin teman-teman ada yang mengatakan Oh dari segi pendapatannya Dari segi keuangannya Mungkin dari segi pemasarannya Tapi kalau misalnya kita break dan lebih dalam lagi Ternyata ada enam kriteria yang bisa dijadikan indikator Sebuah bisnis itu bisa dikatakan sukses atau tidak Nah yang pertama Yang tidak akan jauh yaitu dari Sisi keuangan Hal yang tidak dapat dipungkiri Kalau misalnya sebuah bisnis itu bisa dikatakan bagus Adalah mereka memiliki keuangan yang stabil Mungkin dari segi penjualannya Mungkin dari segi keuntungannya Atau dari segi asetnya yang berkaitan dengan keuangan Jadi keuangan ini merupakan hal yang paling penting Ketika kita melihat apakah bisnis tersebut bisa dikatakan sukses atau tidak Lalu yang kedua ada juga dari segi manajemennya Nah dari segi manajemennya ini kita akan melihat Bagaimana sih cara si pemilik Atau mungkin cara orang-orangnya mengelola bisnis tersebut Apakah baik atau tidak Mengelola dari segi operasionalnya gimana Mengelola dari segi keuangannya gimana Mengelola dari pemasarannya gimana Dan yang lainnya Dan dimana dari setiap intinya itu Dari setiap aspeknya itu Kita kelola menjadi satu untuk menjalankan bisnis tersebut Baik atau tidak Nah aspek yang ketiga ada yang namanya Marketing dan sales Yang dinamakan dari segi penjualan dan pemasaran Bagaimana sih dari segi barang-barang yang kita keluarkan Yang kita ciptakan Baik itu produk atau jasa Bisa diterima oleh konsumen atau tidak Bagaimana kita cara memasarkannya Nah itu juga menjadi salah satu faktor Yang menjadi apakah bisnis tersebut Bisa dikatakan sukses atau tidak Setelah kita ngomongin tentang marketing dan sales Tidak lupa juga adalah dari segi orangnya Kalian tidak bisa berasumsi bahwa Sebuah bisnis yang sukses itu orangnya jelek Sebuah bisnis yang sukses pasti di dalamnya adalah orang-orang yang hebat Bagaimana kita cara mengelola orang-orang tersebut Jangan sampai kita memenginginkan Sebuah bisnis yang bagus tapi kita tidak dapat mengelola orangnya dengan baik Kesejahteraan orangnya juga menjadi hal yang penting Ketika melihat apakah bisnis tersebut baik atau tidak Selanjutnya yang kelima adalah dari segi produk dan servis Apa sih yang kita ciptakan? Apakah produk kita memang yang diinginkan oleh konsumen? Apakah servis kita memang yang diinginkan oleh konsumen? Karena ingat ketika kita menciptakan barang atau jasa Itu harus berkaitan dengan value yang didapatkan oleh konsumen Jangan sampai ternyata produk dan servis kita Itu memang membuat sesuatu yang mungkin kurang diminati oleh konsumen Valuenya tidak dapat dari sisi konsumen Nah itu harus dipikirkan juga Dan yang terakhir ini lebih berkaitan dengan operasional Bagaimana proses dan sistem itu bekerja Bagaimana menciptakan barangnya Bagaimana barangnya tersebut dari mulai bahan mentah sampai barang jadi Lalu bagaimana prosesnya itu juga menjadi salah satu faktor kunci Untuk melihat apakah sebuah bisnis itu bisa dikatakan bagus atau tidak Nah kali ini fokus kita adalah di bagian marketing dan sales Karena bisa dikatakan marketing dan sales ini menjadi pion utama Pion yang terdepan ketika kita mulai berbisnis Karena mereka yang akan menawarkan barang-barang kita kepada konsumen Nah ketika berbicara marketing dan sales itu akan berkaitan dengan sisi penjualan Kita akan berbicara apa yang dimaksud dengan sales volume Atau volume penjualan Volume penjualan ini bisa dikatakan sebagai berapa sih barang yang kamu jual Berapa sih jumlah produk yang kalian jual atau service yang kalian jual kepada konsumen Dimana ketika kita berbicara tentang volume penjualan ini ada di periode tertentu Bisa saja dari segi periodenya per hari, per bulan, per minggu bahkan Atau per enam bulan, kuartal, tahun, dan yang lainnya Periode ini balik lagi tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing Setiap perusahaan memiliki kebijakannya, misal saya memiliki bisnis Saya ingin menghitung berapa sih volume penjualan saya setiap minggunya, setiap bulannya, atau mungkin setiap tahunnya Itu adalah kebijakan perusahaan atau bisnisnya masing-masing Nah, kalau kita berbicara tentang volume penjualan Kita akan melihat oh berapa sih barang yang terjual Dan ingat, ketika kita melihat berapa jumlah barang yang terjual Itu bukan mengindikasikan berapa sih pendapatan kita Berapa sih net sales kita Tapi, itu melihat sebagai oh kira-kira sebanyak apa yang terjual Jangan pernah mengasumsikan bahwa volume penjualan berkaitan sama revenue Memang, tapi jangan dijadikan patokan bahwa volume penjualan sama dengan revenue Itu dua hal yang mungkin saling berkaitan tapi tidak bisa disamakan Volume penjualan ini bisa dijadikan salah satu indikator Melihat apakah bisnis kalian itu bisa dikatakan sehat atau tidak Kenapa? Kalau misalnya volume penjualan kalian bertumbuh setiap waktu Itu bisa mengartikan bahwa oh berarti bisnis kalian tetap berjalan Masih banyak konsumen yang mengingat produk kalian Masih banyak konsumen yang membutuhkan produk kalian Sehingga dalam beberapa periode pertumbuhan terus saja terjadi Dan investor akan melihat kalau misalnya terjadi pertumbuhan Bisa dikatakan sehat atau tidak Itu menjadi salah satu daya tarik investor untuk berinvestasi di bisnis kalian Sehingga penting sekali bagi sebuah bisnis Untuk melihat berapa sih volume penjualannya Oke sampai disini dulu kita akan masuk ke subab selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa